Dewa Bujana dikenal sebagai salah satu gitaris terbaik yang dimiliki oleh kita, Indonesia. Yes, gitaris band gigi ini akan bertutur mengenai awal perjalanan karirnya di dunia musik. Dewa Bujana. Ketertarikan dan bakat Dewa Bujana pada musik, khususnya gitar, sudah sangat dominan ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar di Kelunggung, Bali. Sampai-sampai Dewa Bujana kecil sempat mengambil uang neneknya untuk membeli gitar pertamanya seharga 10.000 rupiah. Well, good people, ternyata sejak memiliki gitar pertama inilah yang membuat Dewa Bujana tidak lagi bersemangat untuk sekolah. Prestasinya sedikit demi sedikit menurun. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak penuturan Bujana berikut ini. Saya tinggal di Kelunggung, kota asal saya, Kelunggung, Bali, Bali Timur. Saya mulai senang gitar dari umur 11 tahun, sekitar kelas 5, kelas 6 SD waktu tinggal di sana. Dan akhirnya berlanjut waktu SMP pindah di Surabaya. Saya main band di SMP 1 Surabaya, terus mulai pengen les gitar sendiri. Jadi gak kayak sekarang kan orang tuanya yang nyuruh les. Kalau dulu saya punya keinginan les, les gitar klasik. Tapi cuma sanggup 1 tahun waktu itu karena sibuk sekolah juga. Tapi main band terus. Karena saya saking kepengennya ya... Saya gak mungkin bisa beli gitar dan gak mungkin dapat walaupun itu cuma harganya 10.000 ya waktu itu. Akhirnya saya nekat aja nyuri uang nenek saya. Tapi terus besoknya saya beli gitar, besoknya juga saya langsung ngaku kalau saya nyuri uang buat beli gitar. Tapi ya gak nenek saya, kakek saya gak apa-apa. Karena ya mungkin itu satu perjalanannya, satu cara yang mungkin sebetulnya gak bagus. Tapi ya gak tahu saya kepikir itu. Tapi akhirnya saya bisa punya gitar. Bukan tidak disupport, juga tidak dilarang sebenarnya. Cuman gak ada kepikiran mungkin dari seorang kakek untuk gitar. Mereka gak tahu gitar juga mungkin karena mereka orang tradisional pada saat itu. Kayak sekarang TV dimana-mana ada musik gitu kan. Jadi minta uang sebesar itu sulit juga memang. Walaupun kakek saya punya uang. Tapi kan untuk memberi mungkin gak kepikiran mau buat beli apa sih gitu.